Kisah teladan islami, wali Allah, ahli ilmu Nahu, Imam Sibawaih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bisr, Amr bin Usman bin Kanbar al-Bisri, lebih dikenal dengan Sibawaih, merupakan seorang pakar tata bahasa, bahasa Arab yang sangat berpengaruh. Karyanya yang berjudul Al-Kitab, merupakan kitab tata bahasa, bahasa Arab yang pertama kali dibukukan. Meskipun besar pengaruhnya di dalam perkembangan ilmu bahasa Arab, Sibawaih sendiri merupakan orang Persia dan tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Dia telah diakui sebagai pakar bahasa Arab yang terbesar dan dianggap sebagai salah satu ahli bahasa terbesar sepanjang masa di antara para ahli bahasa di dunia. Ia lahir pada tahun 760 Masehi di Hamdan, yang sekarang itu Iran, dan meninggal di Siraj sekitar tahun 796 Masehi atau 180 Hijriah. Sibawaih merupakan murid dari Al-Qolil bin Ahmad al-Farohidi dan Yunus bin Habib, dua orang ahli bahasa. Siapa sebenarnya Imam Sibawaih? Semua orang yang pernah mencicipi belajar ilmu Nahu dan Sarab pasti pernah terlintas di telinganya nama Sibawaih. Bahkan nama tersebut sering diulang-ulang, nama itu tidaklah asing bagi para penuntut ilmu syarih dan ilmu-ilmu alat pendukungnya, seperti bahasa Arab dengan 12 cabang-cabang yang dimilikinya. Terutama bagi mereka yang mendalami ilmu Nahu, lebih lanjut dan mempelajari perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya. Ternyata tidak hanya dalam masalah pikir, para ulama berbeda pendapat bahkan dalam disiplin ilmu Nahu, para ilmuwan berselisih pendapat. Beliau adalah Imam Ahli Nahu. Jika disebutkan ulama Nahu, maka nama beliaulah yang paling pertama kali disebut. Siapakah sebenarnya beliau? Nama lengkap beliau adalah Amru bin Usman bin Kanbar. Sibawaih adalah julukan beliau, diambil dari bahasa Persia, yang terdiri dari dua pecahan kata, yaitu Sib artinya buah apel, dan Waih artinya wangi. Jadi Sibawaih artinya wangi buah apel. Atau ada juga yang mengatakan alasan kenapa beliau mendapati julukan Sibawaih, karena kedua pipinya bagaikan buah apel. Para ahli sejarah tidak banyak menemukan catatan tentang asal-muasal keluarga Sibawaih, dan sebagaimana kondisi serta keadaan keluarganya secara sosial dan keilmuan. Tapi dari beberapa catatan yang ada menunjukkan bahwa keluarga beliau berasal dari Persia, para sejarawan berserisih pendapat, dan yang pasti adalah beliau lahir di Al-Bait, sebuah wilayah bagian dari kekaisaran Persia. Walaupun lahir di Persia, namun Imam Sibawaih tumbuh dan besar di Basrah, Irak. Di awal menuntut ilmu, Sibawaih mendatangi majlis hadis yang diasuh oleh seorang Imam hadis besar, bernama Hamad bin Salama Al-Basri. Sehingga suatu saat Sibawaih menyanggah sebuah hadis yang disampaikan oleh gurunya dan mengkritiknya dan di sisi kaidah bahasanya. Dan ternyata apa yang disanggahnya adalah salah hingga menyebabkan sang guru marah dan berkata, Wahai Sibawaih, kamu telah salah besar, itu tidak seperti yang kamu kira. Lantas Sibawaih berkata, sungguh aku akan pelajari sebuah ilmu yang dengannya aku tidak akan disalahkan lagi. Maka ia pun mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, hingga ia mahir dan menjadi ahli di bidang tersebut. Guru-gurunya Imam Sibawaih, Hamad bin Salama Al-Basri, termasuk guru Sibawaih yang paling terkenal. Namun setelah ia memutuskan untuk beralih mempelajari ilmu bahasa Arab, maka ia pun berguru pada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Ia berguru kepadanya penuh dengan rasa suka, tekat, bulat, dan keinginan yang kuat. Ia pun mengikuti gurunya seperti bayangan mengikuti sebuah benda, dan pengaruh gurunya itu terlihat jelas di lembaran-lembaran kitab karyanya. Sibawaih tidak puas hanya berguru ilmu nahu dan bahasa Arab kepada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Ia pun turut berguru kepada Yunus bin Habib, Isa bin Umar, dan lain-lainnya. Maka terbukalah wawasan dan keilmuan Sibawaih, dan dengannya ia memperoleh martabat keilmuan yang spesial. Kemudian ia pun merantau ke Baghdad, pusat dinasti Abasyah, yang merupakan pusat peradaban dan keilmuan. Dan di sana ia bertemu dengan Kisai, guru besar orang-orang Kufa. Dan terjadilah beberapa diskusi dan perdebatan dalam masalah nahu. Dan yang paling terkenal adalah Al-Mas'alah Az-Zamburia, diskusi tentang Tawon. Dan yang menjadi pemenang adalah Kisai, karena ia memberikan hadiah kepada orang-orang Arab Badui jika ia membantu kemenangan Kisai. Setelah perdebatan itu, Sibawaih tidak menetap lagi di Baghdad, dan ia kembali ke negeri asalnya Persia, dan tidak kembali lagi ke Basra. Murid-muridnya Imam Sibawaih, Imam Sibawaih tidak memiliki murid yang banyak, dikarenakan masa hidupnya yang singkat sebelum akhirnya ia meninggal. Di antara mereka yang berguru kepadanya dan yang paling menonjol adalah Abul Hasan Al-Afasi dan Kutrub atau Kecoa. Alasan kenapa ia disebut dan dikenal dengan julukan itu, karena suatu saat Sibawaih keluar di waktu menjelang terbitnya Pajar, dan ia melihatnya berdiri di depan pintu. Lalu Sibawaih berkata, sungguh kamu itu Kutrub, malam karena Kutrub adalah binatang yang selalu bergerak dan tidak pernah diam atau berhenti bergerak. Perkataan-perkataan para ulama tentang Imam Sibawaih, Ibnu Asyah berkata, Dahulu kita duduk bersama Sibawaih, ahli Nahu di masjid, dan dia adalah seorang pemuda yang tampan dan tampilannya bersih. Dari setiap ilmu dia memiliki ilmunya, dan dalam disiplin ilmu, sastra ia memiliki saham dengan usianya yang masih belia. Ia jago dalam ilmu Nahu. Muawiyah bin Bakr al-Alimi, aku sudah pernah melihat Amru bin Usman atau Sibawaih, dan usianya masih belia sekali. Pada zaman itu aku mendengar bahwa dia adalah orang yang paling kuat ilmunya, diantara mereka yang berguru dari Al-Khalil. Dan sungguh aku telah mendengarnya, menyampaikan pelajaran dan berdebat. Namun bicaranya lemah, dan ketika aku membaca bukunya, aku mendapati bahwa ilmu di bukunya lebih kuat dari yang keluar dari lidahnya. Al-Ajhari berkata, Di dunia Akademi Barat, Al-Kitab sangat terkenal. Pengaruh Sibawaih dalam perkembangan ilmu bahasa Arab sangat besar, meskipun beliau sendiri merupakan orang Persia. Al-Kitab karya Sibawaih terdiri dari 601 bab, yang sebenarnya adalah semacam catatan kuliahnya bersama gurunya, terutama Al-Khalil. Ini terlihat dari tidak tersistemnya bab-bab yang ada dalam Al-Kitab. Hal itu dikarenakan beliau langsung menulis apa yang didengar dari gurunya. Selain mengandung teori-teori Nahu Al-Kitab juga mengandung beberapa contoh yang diambil dari Al-Quran, hadis, dan syair-syair Arab. Masing-masing berjumlah 409 ayat Al-Quran, 8 hadis, dan 1050 syair Arab. Semangat Sibawaih dalam mempelajari bahasa Arab tersebut patut untuk ditiru bagi semua anak bangsa, terutama bagi para remaja. Karena pada masa inilah otak berkembang secara optimal dan harus didukung dengan pemampaatan yang optimal pula. Semoga kisah-kisah teladan ini menjadi penyemangat dan menjadi inspirasi, menjadi idola bagi putera-puteri kita agar menjadi orang-orang yang paki, alim, rajin, dan soleh-soleha. Amin, amin, ya robbal alamin.